Kita ke informasi lainnya. Jabatan Kepala Rutan kelas 2 B Pelaihari diserah terimakan antara pejabat lama PLT Kepala Rutan Rahmat Pijati kepada pejabat baru Fani Andika. Rahmat Pijati kembali menduduki Jabatan Kepala Seksi Pembinaan Lapas Karang Intan, Kabupaten Banjar. Kadif Faskanwil Kemenkumham Kalsel, Sri Yuwono mengingatkan kepada Kepala Rutan agar melakukan pemetaan dan mempelajari budaya lokal, menjunjung tinggi integritas, serta mempelajari fungsi pelaksana KPA. Sinergitas dengan APH dan Forkopimda setempat, serta deteksi dini gangguan keamanan, lakukan antisipatif, terutama pada momen-momen rentan dan selalu komunikatif. Ditekankan juga terhadap pemberantasan peredaran narkoba, agar tidak terjadi lagi ada oknum petugas pemasyarakatan terlibat. Mengingat di Kalsel sudah ada 7 oknum petugas yang tersandung dan telah dikirim ke Lapas Nusa Kambangan. Kepala Rutan Plehari yang baru, Fani Andika, sebelumnya merupakan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas kelas 1A Permisan Nusa Kambangan. Setiap UPT itu secara bangunan sama, tapi secara psikologis, sosialnya itu pasti berbeda. Tapi apa yang baik yang pernah saya dapatkan, akan saya terapkan di Dutam Plehari. Apa yang memang tidak cocok, nanti kita bonifikasi bagaimana caranya, supaya aturan tetap dapat dilaksanakan, tapi warga binaan yang ada di Dutam Plehari tetap dapat menjalankan pilihan agak baik. Serah terima jabatan ke Rutan Plehari, dihadiri Muhammad Mursi, staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Kepala Kejasaan Negeri Tala, Teguh Imanto, dan Kepala Rutan serta Lapas, Sebanjaraya. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINUS melaporkan.